Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 Pada pertemuan kali ini Bersama Ibu Siti Nuriani Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas suatu kajian baru mengenai Indonesia pada masa praksara Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi tentang diakronik, sinkronik dan sebagainya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab baru Yaitu tentang Indonesia pada masa praksara Yang mana memiliki beberapa pokok bahasan yang akan kita belajar di kedepan Yang pertama yaitu masa praksara Selanjutnya manusia perubah di Indonesia Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia Corak kehidupan masa praksara Serta hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa praksara Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas satu sub pokok bahasan Yaitu tentang masa praksara Ya jadi kita akan membahas satu pokok bahasan ini saja Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Atau pembelajaran pada bab ini Kalian semoga dapat mampu menjabarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia pada masa praksara secara kronologis Kemudian kalian mampu menganalisis jalur persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dengan tepat Mampu menjabarkan hasil-hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praksara secara mandiri Mampu meneladani nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praksara secara cermat Serta dapat membiasakan berpikir kritis, bersikap jujur, kerjasama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari Budaya masyarakat pada masa praksara merupakan kajian menarik Pada masa praksara, manusia menciptakan kebudayaan yang mengalami perkembangan dari tingkat sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks Lantas, kapan masa praksara itu dimulai? Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat pada masa praksara di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita pelajari pada bab ini Nah baik, sebelum kita membahas materi lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan masa praksara Jadi masa praksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah Nah pra berarti sebelum, sedangkan sejarah berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia Berdasarkan arti kata tersebut, prasejarah dapat diartikan Sebelum ada sejarah yang berarti sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia Pada kenyataannya, pada masa itu manusia telah memiliki sejarah Dan sudah menghasilkan kebudayaan meskipun belum mengenal tulisan Oleh karena itu, sejarawan lebih mempopulerkan istilah praksara daripada sejarah Nah selain itu pun, praksara sering dikenal dengan nirleka Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan Nah akan tetapi istilah ini kurang mendapat tempat di kalangan sejarawan dan masyarakat luas Nah sekali lagi, sejarawan lebih memilih menggunakan istilah praksara Peradaban masa praksara dimulai sejak keperadaban manusia di bumi Apabila merujuk pengertian praksara, zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu Periode yang begitu cukup panjang ya Bahkan sangat panjang dapat dibagi menjadi dua tahapan ya Yaitu zaman sebelum dan sesudah kehadiran manusia Nah lalu pertanyaannya, kapan masa praksara berakhir? Ya jadi, lantas kapan masa praksara ini berakhir? Ya jadi, akhir masa praksara ditandai dengan penemuan tulisan atau budaya tulis Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia memasuki masa praksara sekira abad 4 sampai masehi Apa sih yang menjadi bukti berakhirnya masa praksara di Indonesia? Nah, kita akan pelajari ya Baik, periodisasi masa praksara Ya jadi, masa praksara dapat dibagi menjadi beberapa periode atau masa Periodisasi masa praksara dapat dibagi berdasarkan pendekatan geologi dan arkeologi Ya jadi, arkeologi dan geologi ini sering digunakan dalam ilmu sejarah Lalu pertanyaannya, apa pengertian dari geologi? Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan Berdasarkan komposisi, struktur sejarah, sifat, dan proses pembentukan bumi Sedangkan, arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu Melalui kajian sistematis dan berhubungan dengan bendawi yang ditinggalkan Jadi, dapat kita cermati dua pengertian cabang ilmu sejarah ini Hampir sama ya, mempelajari tentang sejarah Namun, kajiannya berbeda Kalau geologi ini mempelajarinya, kaitannya dengan kondisi buminya Kondisi alamnya Sedangkan, untuk arkeologi ini mengkaji sejarahnya dari benda-benda peninggalannya Atau kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan Nah, baik kita akan bahas untuk dari zaman praksara berdasarkan geologinya Ya, kita akan bahas dulu ini Nah, zaman praksara berdasarkan geologi ini dibagi ke dalam beberapa macam lagi Ya, berdasarkan masa praksara geologi ya Dilakukan dengan melihat umur lapisan bumi Jadi, usia lapisan buminya itu dapat kita lihat Yang pertama, ada zaman Archeozoikum atau Azoikum Terus, ada zaman Paleozoikum Zaman Mesozoikum Dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum Baik, kita akan bahas yang pertama dulu Yaitu zaman Archeozoikum atau Azoikum Kurang lebih, ini terjadi 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu Zaman ini merupakan zaman paling tertua Kira-kira zaman ini berlangsung selama 2.500 juta tahun Ya, jadi sangat lama Di zaman Archeozoikum Bumi memiliki ciri bumi belum stabil Ya, jadi kulit bumi masih dalam proses pembentukan Udara di bumi pun masih sangat panas Seperti halnya bola pijar Panas Seperti api Sehingga pada zaman ini Belum terdapat kehidupan Atau tanda-tanda kehidupan Ya, dengan adanya kondisi Seperti ini ya Suhunya yang sangat panas sekali Seperti halnya bola pijar panas Ini kita bisa yakini Belum ada tanda-tanda kehidupan Nah, selanjutnya adalah zaman Palaisoikum Atau yang dikenal dengan zaman kehidupan awal Ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer Jadi sudah ada kemajuan dari zaman sebelumnya Pada masa ini Keadaan bumi sudah cukup baik Dan atmosfernya pun sudah cukup Tidak panas seperti tadi Jadi cukup dingin atau cukup hangat juga Ya, zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan Dapat kalian lihat pada gambar Di situ ada contoh-contoh binatang yang sudah muncul Ya, contohnya adalah binatang-binatang kecil Bersel tunggal Atau yang tidak bertulang punggung Kemudian ada juga berbagai jenis ikan Ubur-ubur, cacing, binatang amphibik, dan reptil Kurang lebih pada zaman ini Yang muncul itu adalah binatang-binatang yang Habitatnya ada di air Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum Zaman ini bisa juga disebut dengan zaman sekunder atau pertengahan Ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar Atau berukuran besar Seperti dinosaurus Ya, oleh karena itu zaman ini sering disebut dengan zaman reptil Kalian dapat lihat pada gambar Kalian mungkin juga pernah menonton suatu film ya Film contohnya Misalkan Jurassic Park Atau film-film yang lain Nah, kurang lebih Mungkin keadaan bumi Pada saat itu Binatang-binatang yang hidup itu Seperti itu ya Jadi, pada zaman Mesozoikum ini Hewan-hewan yang hidup itu berukuran besar Contohnya seperti dinosaurus Dan bumi sudah mengalami perubahan yang sangat baik juga Dengan ditandai selain adanya kehidupan binatang reptil yang ukurannya besar Ini juga ditandai dengan adanya tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah tumbuh subur Ya, karena binatang-binatang dinosaurus ini Ada yang memang jenisnya ini memakan tumbuh-tumbuhan atau ada daunan Nah, selain itu Kita bisa melanjut ke zaman Mesozoikum Atau zaman yang terakhir nih Jadi, nah, zaman Neozoikum Udah jelas katanya Neo berarti-artinya baru Ya, jadi zaman kehidupan baru Nah, zaman ini terbagi menjadi dua Ya, ada zaman tertier dan zaman kuartir Atau tertir dan kuartir gitu ya Nah, baik yang pertama adalah zaman tertir Jenis-jenis binatang reptil yang tadi ibu jelaskan yang ukurannya besar Seperti halnya dinosaurus Pada masa ini sudah punah gitu ya Sudah mulai punah dan digantikan oleh hewan-hewan besar yang menyusui Ya, contohnya adalah kerak, gajah purba, dan sebagainya Yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara Jadi, pada zaman tertir ini Hewan-hewan yang tadi ukurannya sangat besar itu sudah mulai punah digantikan oleh hewan-hewan yang menyusui Kemudian, yang kedua zaman kuartir Zaman kuartir ditandai dengan adanya kehidupan manusia Jadi, zaman ini sudah mulai adanya kehidupan manusia Jadi, bukan kehidupan hewan saja Dan pada zaman kuartir ini dibagi lagi menjadi dua macam Yang pertama ada kala pleistosen Atau zaman diluvium Yang berlangsung 600 ribu tahun yang lalu Pada zaman ini mengalami perubahan iklim yang besar sekali ya Yang mana di daerah kutub ini Airnya surut Dan menjadi es Membeku gitu ya Dan air-air laut pun dangkal ya Karena air-airnya itu berubah menjadi bongkahan es Ya, mengalami iklim yang drastis Tadi mungkin di awal kita mengalami masa di mana bumi ini sangat panas Seperti halnya api Bola api Lalu pada zaman ini kebalikannya Ini bumi mengalami iklim yang cukup drastis menjadi kebalikannya Yaitu menjadi dingin Selanjutnya ada yang keduanya kala Holosen Atau zaman aluvium Yang mana zaman ini yang awalnya tadi di pleistosen ini mengalami pembekuan Pada zaman ini karena ada perubahan iklim juga Iklimnya sudah mulai hangat lagi Sehingga terjadinya banjir Atau melelehnya dari bongkahan es tadi Ya, yang mana air ini membanjiri daratan-daratan yang semulanya sudah kering Ya, lalu terkena air Dan pada zaman ini pun sudah ada tanda-tanda kehidupan Ya, ditandai dengan adanya kemunculan homo sapiens Jenis manusia purba yang ciri-cirinya itu sudah mirip seperti manusia pada zaman sekarang Nah, selanjutnya adalah zaman peraksara berdasarkan arkeologi Ya, kalian dapat diketahui bahwa zaman ini terbagi lagi Ya, dari zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru Dan disini tidak dituliskan ada satu lagi yaitu zaman batu besar dan zaman logam Kita akan bahas juga satu persatu Nah, yang pertama ada zaman paleolitikum Atau dikenal dengan zaman batu tua Berlangsung pada zaman pleistosen ya Berarti pada saat bumi ini mengalami iklim yang dingin Sekitar 600 tahun lalu Ditandai dengan penggunaan perkakas Atau alat pada manusia zaman batu Yang masih berbentuk sederhana seperti Serta primitif dan kasar Jadi, mereka menggunakan batu-batuan seperti pada gambar Mungkin kalian juga pernah menjumpai bentuk batu seperti ini Ya, yang mana pada zaman ini Ciri-ciri kehidupannya itu adalah Orang-orangnya atau Masa kehidupannya itu adalah Hidupnya berkelompok dan tinggal di sekitar aliran sungai Gua atau tinggal di atas pohon Ya, jadi mereka itu berkelompok Tapi berkelompoknya enggak banyak Jadi, hanya sedikit Dan mereka tinggal di aliran sungai Kenapa di aliran sungai? Itu karena mereka dapat mencari air lebih mudah Sehingga mereka tinggalnya di dekat aliran sungai Selain itu pun Mereka bisa mencari bahan makanan Seperti ikan, kerang, dan sebagainya Dan mereka juga dapat hidup di gua Atau tinggal di atas pohon Terus, mereka juga mengandalkan makanan dari alam Dengan teknik food gathering dan berburu Jadi, mereka itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Seperti halnya makan Mereka hanya dapat mengandalkan dari alam saja Ya, seperti berburu Mengumpulkan umbi-umbian Mencari ikan Jadi, mereka belum bisa menghasilkan makanan sendiri Ya, makanya disebut dengan food gathering Atau mengumpulkan makanan Selain itu, mereka juga hidup nomaden Yaitu selalu berpindah dari suatu tempat Ke tempat yang lain Tadi mungkin kan hidupnya di aliran sungai Atau gua Karena kan kita ini, bumi ini mengalami perubahan Ya, seperti adanya musim Panas, kemarau Sehingga aliran sungai itu menjadi terhenti Atau kering gitu Sehingga mereka tidak bisa mencari air dan sebagainya Oleh karena itu Dengan adanya peristiwa tersebut Mereka mencari tempat lain Atau berpindah Jadi, kalau di tempat itu Sudah tidak ada sumber makanan Atau sumber air Mereka akan mencari tempat yang lain Yang menyediakan sumber-sumber air Atau makanan gitu Jadi, mereka berpindah-pindah tempatnya Atau yang dikenal dengan nomaden Selain itu pun Yang hidupnya di gua Itu terkadang mereka akan didatangi oleh kelompok lain Sehingga akan terjadi perebutan tempat Oleh karena itu Maka kelompok tersebut Akan ada yang mengalah Dan akan berpindah tempat Ya, dan jenis manusia perubahan Hidup zaman ini Itu dikenal dengan istilah Pitekantropus erectus Ada Robustus Terus ada juga Palae Japanicus Nah, berdasarkan daerah penemuannya Hasil kebudayaan zaman Paleolithicum ini ada beberapa Jadi, mereka walaupun kehidupannya Sangat primitif sekali Tapi, mereka juga sudah memiliki kebudayaan Yang pertama adalah kebudayaan pacitan Kenapa disebut kebudayaan pacitan? Karena hasil dari penemuannya ini Ditemukan di daerah pacitan Sehingga disebut dengan kebudayaan pacitan Nah, alat yang ditemukannya Yaitu berupa kapak genggam Dan alat serpih Kapak genggam Karena alat ini Digunakan dengan cara digenggam Atau yang dikenal dengan Chopper Ibu nggak tahu nih cara bacanya gimana Chopper atau koper atau soper Nah, alat ini adalah tujuannya Atau fungsinya Alat pemotong Serupa kapak Tapi tidak bertangkai Diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Jenis Megantropus Nah, terus selain itu pun Ada juga kapak perimbas Ya, ditemukan di daerah gombong Sukabumi, lahat, dan sebagainya Dan bentuknya pun Seperti ya batu biasa gitu ya Pada kebudayaan masa ini Nah, selanjutnya ada kebudayaan ngandong Kenapa ngandong? Ya, karena ditemukannya di daerah ngandong Contohnya yang ditemukannya adalah Tulang binatang Kalian bisa lihat di gambar Tulang-tulang binatang ini Mereka gunakan untuk Menusuk atau belati Dan digunakan juga untuk ujung tombak bergerigi Mengorek ubi ya Atau menggali Tanah ya Untuk mengambil umbi-umbian Dan menangkap ikan Terus ada juga flex ya Alat kecil dari batu Tapi ini bentuknya agak pipih Dan agak tajam pinggirnya Ini untuk Mengupas makanan Berburu ya Untuk menangkap ikan dan sebagainya Selanjutnya adalah Zaman Mesolitikum Jadi Zaman ini Dimana Sudah ada sedikit kemajuan Daya pemikirannya Atau kebiasaannya Tapi tetap Mereka masih memiliki Kebiasaan masa berburu Atau Kegiatannya berburu itu masih ada Tapi sudah ada Meramu tingkat lanjutan Jadi mereka sudah mulai bisa memasak Atau mengolah hasil berburuannya Nah Selain itu pun Manusia mulai hidup Semih menetap Di gua-gua yang disebut dengan Ebri Sous Rose Ya jadi Gua-gua yang Ini Contohnya Ini adalah disebut dengan Ebri Sous Ebri Sous Rose Dan di bukit-bukit kerang Setinggi 7 meter Di pinggir pantai Nah ini nih Jadi mereka mengumpulkan kerang-kerang Yang disusun Yang membentuk seperti Bukit Dan digunakan untuk Tempat berlindung Atau yang dikenal dengan Kejoken Modinger Nah selanjutnya adalah Pembagian tugas Adanya pembagian tugas Laki-laki dan perempuan Ya kalau laki-laki berburu Tugasnya perempuan Tinggal di gua Untuk menjaga anak-anaknya Dan memasak Ya Selanjutnya Ada juga kebudayaan yang dihasilkan Pada masa ini Yaitu kapak genggam Yang disebut dengan Pebble Ada kapak pendek Pipisan ya Alat penggiling Ini kalian bisa lihat Untuk menghancurkan makanan Mungkin atau Makanan yang Teksturnya keras Dan sebagainya Dan mereka pun sudah Mengenal adanya Kesenian Atau Kebudayaan lukis Gitu ya Budaya lukis Ini lukisan Walaupun ini Ya memang Bentuknya hanya Telapak tangan saja Tapi ini merupakan Sebuah Penggambaran bahwa Pada masa ini Mereka sudah mulai Adanya Mengenal dengan Adanya kesenian Oke selanjutnya Yaitu ada Zaman Neolitikum Atau batu muda Ya ini juga Sudah semakin Baik lagi Pada masa ini Yang mana ditandai dengan Sudah mulai Menetap Ya jadi Masa ini Orang-orangnya itu Tidak berpindah-pindah Ya selain itu pun Mereka sudah Mengenal Cara bertenang Bercocok tanam Ya terus Membangun rumah Panggung Membangun lumbung-lumbung Untuk menyimpan padi Untuk menyimpan Bahan makanan Ya tapi Memang pada masa ini Juga sama Tetap bisa Mereka tetap Melakukan Berburu Perburuan Atau berburu Dan mereka juga Sudah dapat Menghasilkan Bahan makanan sendiri Ya tadi Hasil dari Cocok tanam tersebut Mereka bisa menghasilkan Makanan sendiri Tanpa harus Mengandalkan Dari alam Atau Mencari saja Tetapi mereka juga Mendanam Makanya disebut dengan Food producing Terus zaman ini pun Peralatan batunya Sudah Cukup Bagus ya Dengan cara Dihaluskan Kalian bisa lihat Di sini Ini sangat halus Tidak kasar Seperti tadi Terus Ini juga ada Contohnya Seperti Beliung Torah Pacul Dan peninggalan lainnya pun Ada mata panah Mata tombak Perhiasan Dari batu-batu Mereka sudah bisa Membuat perhiasan Dari batu Dan mereka juga Sudah menghasilkan Pakaian Dari kulit kayu Dan menghasilkan Tembikar Atau periuk Nah ini Kayak gentong Gitu ya Oke selanjutnya Adalah zaman Megalitikum Atau zaman Batu besar Sudah menghasilkan Bangunan-bangunan Dari batu besar Untuk kepentingan Upacara keagamaan Dan mengubur jenazah Kalian bisa lihat Di sini ada batu besar Berarti Kalau kita Analogikan Di sini Sudah mengenal Upacara keagamaan Berarti Pada zaman ini Orang-orangnya itu Sudah ada kemajuan Mereka sudah memiliki Suatu kepercayaan Contohnya Seperti Animisme Dan dinamisme Kalau animisme itu Dia menyembah Roh nenek moyang Kalau dinamisme itu Adalah kepercayaan Pada benda-benda Ya ini contohnya Benda-bendanya ya Yang mereka Puja-puja Gitu Terus Mereka juga Sudah Punya Apa ya Kebiasaan Kalau ada orang yang meninggal Itu dikubur jenazah Nah Nah ini kubur batu Pakai batu Kayak peti Tapi bentuknya Bahannya dari batu Terus manusia juga Di sini Yang hidupnya Sudah Atau Jenisnya itu adalah Homo sapiens Yang mana Homo sapiens ini adalah Jenis manusia purba Yang sangat Apa ya Sudah cukup maju Dan fisiknya Hampir sama dengan Manusia pada saat ini Nah dan Pada zaman ini pun Dibagi kedua ya Ada Megalitikum tua Dan ada Megalitikum muda Megalitikum tua ini Kebudayaannya juga Yang dihasilkan adalah Seperti menhir Punden berundak Arca-arca statis Sedangkan Megalitikum muda Yang dihasilkannya adalah Peti kubur batu Dolmen Waruga Sarkofagus Dan arca-arca dinamis Kalian bisa cari Pengertian-pengertian lainnya Kalau kalian Ingin mendalami Pengertian-pengertian Dari benda-benda ini Terus selanjutnya Adalah Yang terakhir adalah Zaman logam Nah apalagi Pada zaman ini Manusia-manusianya itu Sudah cukup baik Sekali Daya pemikirannya Kemudian Pola hidupnya Pola Pemerintahannya Bahkan mereka Sudah mengenal Jadi zaman logam Sering disebut juga Dengan masa perunggu Masa besi Atau masa perundagian Ya manusia Telah menetap Dan mulai mengenal Pembagian kerja Berdasarkan keahlian tertentu Contohnya Mereka Sudah ada Adanya Pimpinan adat Atau Pimpinan Suku Kepala suku Kepala adat Itu sudah ada disini Jadi sudah ada Bentuk pemerintahan Walaupun Masih cukup sederhana Terus mereka juga Manusia Pada zaman ini juga Telah mengenal Peralatan yang terbuat Dari logam Tertentu Yang mudah didapat Seperti perunggu dan besi Mereka Bisa melebur besi Dan dijadikan Benda-benda Yang bisa dimanfaatkan oleh mereka Ini contoh-contoh bendanya Kalian bisa lihat Ada Manik-manik Yang dibentuk Terus ada juga Kapak dari bahannya perunggu Bukan dari batu lagi Ada juga Moko Nekara Ya Seperti ini Terus ada juga Bejana perunggu Arca Yang bahannya dari perunggu Dan sebagainya Nah Untuk pengolahan benda-benda tadi Mereka ada dua teknik pembuatan Yaitu Dengan cara dicetak 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 dengan batu Ada juga dengan dicetak dengan tanah liat dan lilin Nah itu Apa namanya penjelasannya Dan kita akan Nanti akan dibahas lagi Untuk minggu depan Semoga dapat dipahami Ya Kalau ada pertanyaan Kalian dapat bertanya langsung Pada kolom komentar Atau mungkin Bisa dicetak di grup belajar kita Baik Ibu akan Simpulkan Ya Demikian Pemaparan mengenai Masa Praksara Berdasarkan Pemaparan tersebut Dapat kita simpulkan Bahwa Meskipun Belum mengenal tulisan Manusia telah Mengembangkan kebudayaan Secara sederhana Oleh karena itu Istilah Prasejarah Tidak tepat Untuk menyebut Masa sebelum manusia Mengenal tulisan Masa sebelum manusia Mengenal tulisan Selanjutnya disebut Dengan Masa Praksara Ya Demikian Penjelasan dari ibu Semoga dapat dipahami Dan kalian Jangan puas Dengan penjelasan dari ibu saja Karena Pelajaran sejarah itu Lebih bagus lagi Kalian bisa mencari Sumber-sumber yang lain Mohon maaf Bila penyampaian Penjelasan dari ibu Kurang jelas Atau ada kata-kata yang salah Sampai jumpa lagi Dalam pembelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh